Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back channel sarul sel di video kali ini saya akan share atau berbagi tips dan tutorial bagaimana menghadapi masalah pocher triang ini triang sekarang nih pochernya lagi-lagi kasusnya sama seperti indosat yang dulu yang pernah saya saya share di video sebelumnya itu mudah 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 rusak ya ketika digosok media sebelumnya kita cek dulu perbedaannya pocher yang baru yang ingin indosat yang mudah rusak ketika digosok dengan pocher yang dulu ini dulu yang masih aman ya walaupun digosok pakai koin juga masih aman tidak rusak nomornya atau tidak hilang ketika digosok ini yang dulu ini permukannya seperti ini teman-teman dia permukannya agak tebal untuk pelindung kode pochernya untuk yang baru ini sangat tipis nih berbeda juga ada lapisan seperti isolasi bening beda dengan yang dulu ini tidak ada lapisan isolasinya ya dia salah satu perbedaannya nah tipsnya bagaimana untuk menghindari agar tidak terjadi eh kasus seperti ini yang sayang banget ini ini untungnya hanya foto kecil ya kita cek dulu apakah ini statusnya udah terpakai atau belum kadang juga ada beberapa konsumen yang beralasan ketika pochernya itu digosok rusak padahal ini sudah terpakai kita cek dulu sebelumnya untuk membenarkan tasus ini benar-benar rusak digosok apakah hanya alasan dia kita cek di aplikasi ritanya ya kita cek di aplikasi ritanya nah disini kita cek SPP kita scan aja cukup scan ini pochernya kita cek SPP nya ini keterangannya not usaid itu berarti belum terpakai ini berarti benar kasusnya itu pochernya rusak ketika digosok Nah bagaimana solusinya untuk menghindari kejadian seperti ini tentunya saya sudah share juga video sebelumnya di kasus pochernya yang rusak ya semoga terjadinya tidak terulang atau tidak terjadi bagi teman-teman pengguna trik khususnya Oke langsung saja caranya itu teman-teman tinggal sediakan saja ini solatip atau solatip bening atau apa aja biasanya saya mengatasinya dengan menggunakan isolatif ya kita cukup sampai saja isolatif ya secukupnya kita tempelkan saja di bagian yang ini bagian kode pochernya kita tempelkan seperti ini saja teman-teman nah kita tinggal tarik secara perlahan nah otomatis kode pochernya tidak rusak tergosok ya hanya bagian pengaman atau penutup kode pochernya yang tertempel di kode isolatifnya tersebut ya teman-teman Oke mungkin ini salah satu tipnya bagaimana menghindari kode rusaknya pada pochernya ketika digosok ya karena ini pochernya yang tri yang baru beredar ini kemungkinan mudah rusak ketika digosok apalagi menggunakan kode seharusnya ya itu dia menggunakan isolatif ataupun menggunakan benda yang tidak terlalu tajam permukaannya ya ada juga tip dengan menggunakan thinner dengan menggunakan ketempat kita digosok saja dengan thinner tersebut menggunakan ketempat namun saya lebih simpel menggunakan isolatif ya teman-teman untuk kasus ini sebenarnya bisa kita klaim ke distributor trinya langsung namun untuk proses itu cukup lama ya bisa sampai sebulan nah itu dia kendalanya untuk klaim kode pochernya rusak ini ya oke mungkin cukup sekian tips bagaimana mengatasi atau solusi mengatasi kode pochernya yang rusak ketika digosok semoga video ini bermanfaat jangan lupa bantu support channel ini dengan mengklik tanda subscribe like dan komennya serta share video ini apabila video ini bermanfaat untuk kalian cukup sekian terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih